Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Jumpa lagi dengan mas Adi Jandawa Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat bumbu sate kacang khas Madura Untuk selengkapnya ikuti videonya Check it out Oke teman-temanku Untuk membuat sambal kacang khas sate Madura Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 10 butir cabai merah Kemudian 10 siung bawang merah Kemudian 7 siung bawang putih Kemudian 6 butir kemiri Kemudian 5 lembar daun jeruk Kemudian setengah sendok teh gula pasir Kemudian setengah on gula merah Kemudian 1 iris jahe Kemudian setengah sendok makan garam halus Kemudian setengah kilogram kacang tanah Oke teman-temanku Tanpa berlama-lama lagi Kita akan menuju tutorialnya Langkah pertama Kita tuangkan dulu minyaknya ya guys Untuk menggoreng kacangnya Oke Oke saya tambahkan lagi sedikit ya Jangan terlalu banyak guys ya Secukupnya saja Kemudian kita tunggu panas Kita tambahkan apinya biar panas ya guys Oke Setelah minyaknya panas Langsung kita goreng guys Oke Oke kita aduk guys Jadi teman-temanku perhatikan baik-baik caranya ya Jangan sampai di skip Supaya teman-teman tidak gagal paham Oke teman-temanku Sepertinya kacangnya sudah masak ya Selanjutnya kita angkat Ini jangan sampai terlalu hangus Karena kalau hangus nanti kacangnya pahit Dan untuk minyaknya ini Kita pakai untuk menggoreng bumbu selanjutnya ya guys Ini masih bisa digunakan Ini masih Oke Setelah kita angkat Kemudian kita tiriskan disini Oke Selanjutnya kita goreng Lomboknya guys Nah untuk lomboknya ini guys Ini jangan terlalu masak guys Cukup setengah masak saja Yang penting layu gitu sudah cukup guys Itu untuk Rahasia Bumbu sate kacang Kas Madura Perhatikan baik-baik guys Oke Kita aduk terus Yang penting layu guys Oke guys cukup guys Kita angkat Setelah kita goreng lomboknya Selanjutnya Kita akan menggoreng Bawang merah dan bawang putihnya guys Kita jadikan satu Oke Ini bawang merahnya Kemudian Kita aduk-aduk Nah ini kalau ini sampe masak guys ya Boleh sampe masak kalau ini Karena ini Bawang merah dan bawang putih ini Menambah aroma rasa guys Jadi rasanya itu khas Oke Kita biarkan dulu beberapa menit Oke Teman-temanku Bawang merah dan bawang putihnya Sudah harum Ini tandanya sudah masak Selanjutnya kita angkat guys Ini juga Harus masak Supaya Gaunya kas Harum Oke Setelah kita angkat Kemudian kita akan menggoreng Kemirinya guys Nah Untuk kemirinya ini Harus masak guys Tidak boleh mentah Untuk itu kita goreng Sampai masak guys Oke Ini Kayaknya kurang minyak guys Saya tambahkan minyak ya guys Sedikit aja Bismillahirrahmanirrahim Oke Cukup Oke Tunggu beberapa menit ya guys Nah Kemirinya pun Ini sudah masak guys Sudah harum juga Baunya Selanjutnya Kita angkat ya guys Oke Oke Kita angkat dulu Langkah selanjutnya Kita akan Memblender Kacangnya ya guys Kacangnya kita blender Kita masukkan disini semua ya guys Oke Masukkan disini semua Kalau tidak cukup Kita bikin dua kali Jangan khawatir Ini sudah masuk semua ya Kacang Lombok Bawang merah Bawang putih Kemiri Semuanya masuk disini Ada satu yang belum ya guys Sebentar Yaitu jai Oke Ini jainya Kita masukkan guys Masukkan disini Oke Kemudian Kita tambahkan air Supaya mereka cepat Larut Dan hancur Dan hancur Setelah itu Kita tutup Kemudian Kita nyalakan Masinnya guys Bismillahirrahmanirrahim Kita pegang Kita tambahkan airnya Oke teman-temanku Sepertinya ini sudah lembut Selanjutnya kita Matikan blendernya Nah Ini sudah lembut ya guys Langkah selanjutnya Kita akan merebusnya ya guys Langkah selanjutnya Kita panaskan dulu air ya guys Kita kasih air dulu Kemudian Kita masukkan Kacang yang sudah digiling tadi guys Kita masukkan disini Banyak ini guys Setengah kilo ini guys Gak main-main guys Kemudian kita bersihkan dalamnya ya guys Sebanyak yang tersisa ini Banyak ini Banyak ini Karena tadi tidak cukup Bagi dua tempatnya Oke Langkah selanjutnya Kita akan aduk terus ya guys Jangan sampai terlambat Jangan sampai terlambat ngaduknya Ini harus kita aduk terus Pokoknya ini harus Diperhatikan baik-baik guys Jangan sampai gagal Oke Kemudian Kita masukkan Daun jeruknya guys Masukkan disini guys Setelah itu Kita tambahkan Gula merahnya ya guys Jangan lupa Masukkan disini Oke Langkah berikutnya Kita tambahkan juga Apa tadi ini Gula pasirnya guys Masukkan disini guys Kemudian Kita tambahkan lagi Garam halusnya Yang setengah sendok makan tadi guys Tapi kalau teman-temanku Gak suka asin Bisa menguranginya ya guys Kalau suka asin Boleh menambahnya Oke guys Kita aduk terus guys Nah untuk mengaduk Atau memasak ini Apinya tidak boleh Terlalu besar ya guys Sedang-sedang saja Supaya jadinya dia Bagus Dan bisa mengeluarkan Minyak dia Dia kalau sudah Matang Atau sudah masak Dia akan mengeluarkan Minyak guys Minyak dari kacang itu sendiri Oke kita kecilkan ya Apinya Kayaknya terlalu besar ini Oke sip Oke teman-temanku Sambal kacang Kas sate Madura Ini sudah masak ya guys Kenapa saya bilang sudah masak Karena sudah mengeluarkan minyaknya ini Ini adalah minyak-minyak dari kacang ini guys Minyak kacangnya Ini Yang warna kuning-kuning ini Ini petanda Sudah masak Jadi teman-temanku Jadi teman-temanku Kalau teman-temanku Mau pengen punya ide jualan sate Ini adalah Rahasia Cara membuat kacangnya guys Cara membuat sambal kacangnya ini guys Yaitu Sambal kacang Sate Kas Madura guys Ini rahasianya guys Jadi Teman-temanku Kalau mau Pengen buka bisnis Ini semua rahasianya Ada disini Oke teman-temanku Karena sudah selesai Sudah deal Selanjutnya Saya mohon Pamit Oke teman-temanku Itulah tutorial Atau cara membuat Bumbu sate kacang Kas Madura Teman-teman bisa mencobanya Sendiri di rumah ya Jangan lupa Untuk mendukung channel ini Dengan cara Tekan tombol like Comment Dan subscribe Agar channel ini Menjadi berkembang Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton